Terima kasih telah menonton 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 program-programnya cuma ngoding cuma ngoding kodenya udah jadi bilang mungkin kalau dulu belum pakai fashion control bilang ke tim yang bagian ngetes atau bagian deploy mas aplikasi itu jadi saya kirim ke email, coba di cek itu dulu tuh pengembangannya begitu, tapi dengan budaya demo ini kita, sebenarnya apa tuh? kita pengen otomasi semuanya mengotomatisasi programmer bikin kode otomatis di build otomatis di deploy, siap di test, siap digunakan maksudnya de-op tuh begitu nah nanti itu gimana caranya pakai configuration management jadi tujuannya de-op itu biar pengembangan software tuh bisa lebih cepat lebih reliable, karena kita semakin sering tes, semakin sering deploy de-bankingnya lebih cepat, jadi ya semoga aplikasi yang dihasilkan lebih baik jadi apa configuration management kita baru masuk jadi saya sikatnya si M ya, si M ini jatuhnya dulu dari industri gak di IT langsung ya kayak kita kalau di pabrik-pabrik itu sekarang udah banyak yang mesti otomatis dari lahan baku, diolah, tiba-tiba jadi produk sebenarnya itu seperti itu cuman ini hanya ada di nyeri IT biasanya berhubungan dengan pengembangan aplikasi nah ini saya bilang dulu dulu programmer bikin kode sis admin yang deploy di server baru kita ngecek bareng-bareng sekarang kita yang instruksi komputer nanti kalau misalnya programmer kode ke server harus diapain nah itu instruksinya kita bikin kita bikin apalagi biar langsung di deploy ini kumpulnya terhadap default apa aja alat-alatnya ini yang umum sekarang banyak digunakan ada sensible parted shape soundstock saya sendiri baru pakai unsible kenapa ada nanti alatnya di belakang tuh terus gojek startupnya jogja nih pakai apa pakai chef pas itu salah satu engineer di gojek itu iya memakai chef buat masak-masak jadi kenapa kenapa kita kenapa budu kenapa ada yang programmer satu dua tiga empat mas kalau bikin aplikasi gimana mas langkah-langkahnya sampai orang besar tes jadi ini lebih awalnya dulu jadi kita kalau set up server lebih cepat jadi kita udah siapin contoh mau jadi mysql server mau jadi web server kita siapin scriptnya nanti untuk butuhnya dependensinya requirement apa kita siapkan kita siapkan lalu dijalankan jadi cepat provisioning server barunya itu pun jadi berlaku ketika server kita kena problem critical event kita sudah punya speednya jadi lebih cepat jadi meminimalasi downtime nah biasanya kita kalau karena saya sis admin dulu jarang dokumentasi install ini terus saya lupa versinya berapa misalnya ini lupa pakaian librarynya yang mana gitu itu karena perubahan sangat cepat tiba-tiba kita install 6 bulan kemudian nggak bisa jadi ini perubahan juga terdokumentasi kalau kita bisa pakai script itu lebih baik ada fashioning control ada yang mau kita pake git? git? serius nggak ada yang pake? di belakang aja nih di belakang aja nih oh nggak pake ya lakangnya terus replicas jadi kita bisa satu script kita jalankan langsung di beberapa server 1 sampai 100 server bisa kita langsung jalankan kalau kayaknya tepat di terus fiturnya fiturnya apa aja sih? automation prempot jadi kaya punya prempot bukan cuma bahasa pemulgraman CM juga punya prempot masing-masing pakai bahasanya masing-masing Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam konfigurasi nanti harus seperti apa, bagaimana itu ada di situ Idem Oden Behavior Ini maksudnya adalah contoh di server kita itu udah ada web server dan misal c2 atau nginx Terus garani script untuk nginx lagi Nah dia itu nginstallnya tidak akan dilakukan Karena sudah ada posisi Si M ini akan ngecek dulu apakah sudah pernah dilakukan atau belum atau sudah ada aplikasi yang ada dulu Tapi kalau sudah ada dia akan melewatkan Sistem fax Jadi setiap aplikasi ini akan meminta atau mendata Dinox yang mau di install itu seperti apa Jadi sesuai boton Jadi kalau misalnya dibuat-buat-buatkan sesuai perjambian Tapi scriptnya buat sesuai open itu saya tidak di jalan Jadi makanya ada system plate Terus ada templating system Ini system template nya udah bisa disediakan Bagaimana bagaimana Kalau mobil file bagaimana Kalau ini bagaimana Arahnya Handling nya bagaimana Terus extension 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 ini semakin banyak biasanya Jika programnya lebih populer dan lebih lama Ikea yang simple ini program baru Cuma dia Banyak langsung extensionnya Kenapa? Di beli redhead Banyak Dibayar Jadi lu bikinlah extension Kira-kira gua butuh ini Itu Dibiasanya dibayar Terus kalau chef atau papan karena Sudah lama Lebih kuat lagi jadinya Pas papan saat mungkin pagi Dia Jadi Kebutuhannya kayak gimana? Tergantung kompleksitas infrastruktur Saya pernah memanage Sebuah data center Jadi Anggaplah tahun 2014 Saya terlibat Memanage server di KPU Jadi Pas selama video itu Saya tetap banyak Jangan nontonnya semakin kompleks semakin semakin beda apa yang kita butuhkan jadi tergantung semakin kalau pakai papan kita butuh protokol sendiri-cord sendiri lebih hebat lagi biasanya lebih safe belajarnya gimana experience pakai simpel itu kalau saya pakai simpel lebih mudah karena programing silahkan coba yang lain biasa biaya tata-ata semua aplikasinya gratis yang yang bayar supportnya atau fitur-fitur tertentu dan masuk di advanced study dari ansible itu ada web interface itu biasa dipakai kalau bayaran terus komunitas dan support gimana dukungan komunitas dan support perbandingannya nah itu script language-nya pakai yml itu basisnya seperti json kalau dia sering pakai json tapi lebih simpel nanti saya kasih lihat contoh yang kenapa saya ini yang papan pertama saya pakai rabi kalau ansible nggak butuh server tapi laptop saya pun bisa jadi bisa meneksi semua server yang ada sementara kalau pakai papan dan saya butuh satu server khusus yang jadi masternya sementara saya klien nah itu bisa dibaca sih perbandingannya kalau ansible nggak tidak main-main terus gimana kalau kurutannya kalau sisep dan ansible berurutan jadi kalau mau nginstal si ngings itu nggak bisa tiba-tiba kita udah jalanin apa copy file indexnya terus nggak di copy file indexnya terus copy file indexnya terus copy file install kok file-nya ada indeks file-nya di copy terus sistem start akhir-nya baru nginstal itu nggak bisa karena di ordernya sekuensi berurutan sementara kalau pampet nggak sekuensi bisa jadi akal nyoba kayaknya kurang-kurang cuma biar coba saya nyoba aja ya sebentar ini semua oke sepuluh kotoran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ini ada satu, ini jadi server saya ini di controller Yang ini jadi notch, coba saya cek IP nya Yang simpahnya IP A Oke IP nya 200 Pindah ke delivery buat saya yang biasa nyeting, saya bikin direktor yang leksibel Nah disini harus bikin berkas, nah ini berkas host ini data server yang bisa saya remote Nah bisa saya tambahin IP nya Yang ini begini Ansible Min I Ini artinya inventory Jadi berkas yang mau terdapat daftarnya dimana aja Tadi berkasnya saya buat namanya host Terus saya mau ngapain Saya ada modul-modulnya ping Tadi namanya adalah notch Saya namanya notch Nah di jalan yang ping nya Nah di jalan yang ping nya Kalau temu jawabnya Kalau jawab saya ping Terus balesannya pong Ada baca nya sukses Dan sukses itu berarti bisa panik Kalau kayak begini Kayak begini Ini gak saya kasih ini Inventory itu gimana Gak nemu di internetnya dimana Jadi berkas Inventory ini penting Untuk terdata server-server yang kita mau konsigurasi Terima kasih Ini perintah nya Ansible with ehost Rel host nya Terus saya pake modul Zyber Zyber itu kayak apetek Apetek karya yang nya Di open source Apetek karyanya Terus pake modul Zyber Min A itu argumen Argumen yang mau misal paketnya apa Ini menggunakan user root Untuk di server nox Kalau berhasil Nanti kita coba Saya berbentuk Dan Nunggu aja Kalau berhasil Nanti dia biasanya balesannya hijau Youtube sukses Ini koneksi Tangan saya kayaknya Gak jangan Gak ada pakinya ya Wah Paksa gak apa next Ya jadi gitu Pokoknya itu jalannya Nanti selesai upload Bisa melihat di blog saya Nanti kalau saya udah upload sekian sih dari saya, saya ada dua souvenir bagi yang mau bertanya atau saya tanya sepertinya dari belakang, ada dua buah umum dari belakang, jadi mungkin ada yang mau bertanya ada dua souvenir, masing-masing satu masing-masing satu di belakang, dua ya, boleh teriakannya wawas, teriakannya wawas saya ingin bertanya, ini kalau di dalamnya topi itu, kok disintegration termasuk ya, kalau di dalamnya topi itu, kok disintegration termasuk ya itu, CI termasuk ya, termasuk ya, kontinasi negatif, kayak buat testing, kalau misalkan, kalau debelnya, pas di CI valid, terus gimana gitu, itu, CI itu termasuk di desktop, atau CI itu berdiri sendiri di luar desktop terima kasih oh ya mas, dari soal di luar kontek ini kan, saya mau bertanya, pernah pakai ini enggak mas, supervisor enggak mas supervisor enggak mas, supervisor enggak mas, supervisor enggak mas, untuk jalanin misalkan, saya kan pernah pakai jumbo kan, buat apa namanya, buat aktifin servernya kan, otomatis, jadi kalau servernya si jumbo itu di restart otomatis, jarangin kembali gitu mas, otomatik gitu kan jadi saya tuh pernah punya kendala, kalau pakai supervisor itu, menjalani servernya itu, kadang itu lognya, kalau lognya udah ratusan mega, itu kadang supervisornya itu ini, apa namanya, berhenti gitu mas nggak berhenti, tapi makin lambat gitu mas mungkin masnya, pernah pakai supervisor, untuk solusinya yang lain, jika pakai seperti jamu atau piton, itu pakainya apa mas, seperti itu, mungkin nging atau apa gitu terima kasih mas tadi yang pertama masih apa mas, namanya agasi tadi menanya mengenai CI itu termasuk apa, karena CI itu termasuk DevOps karena kan namanya juga Contribution Group Integration jadi, sekarang yang kekinian, kekinian CI, CD, CF, itu udah termasuk DevOps DevOps ya, jadi kemudian kerjaan yang DevOps itu, kita mainin CI, mainin CI, mainin CI, mainin CI, jadi, nah semua kita kolaborasikan jadi, kalau batasnya DevOps, udah bukan sisa admin lagi, kita, jadi sisa admin, iya, jadi debugger, tester aplikasi juga iya jadi, CI itu termasuk campanya kayak jamkin, sedaya ini, ya ya, ya betul, Travis itu, ya itu termasuk termasuk DevOps yang udah kekinian tadi yang supervisor lebih dari mas, siapa tadi mas? Mas, Yakin Saya belum pernah menguruskan server yang ada tython atau jindonya Cuma saya biasanya kalau kayak gitu saya Ini berarti mas kalau jalan itu web-based ya mas? Iya Pakai reverse proxy Atau gak pakai, belum pakai? Belum pakai Jadi kalau saya sih tython itu biasanya Saya atau yang berhubungan aplikasi apa itu Saya biasanya pakai nginx, reverse proxy Jadi saya pasang reverse proxy, pasang pass CDI yang sesuai Contoh pakai python, biasanya pakai fcgp gitu Nah itu reverse proxy ke localhost, sport berapa di si jumbo itu jalan Saya sih biasanya gitu dan jarang bertemu trouble Kalau saya Jadi saya cuma kain next, ini sandbox python dan jalan Selama ini saya pakai reverse proxy Gak ada masalah berarti sih Jadi coba-coba pakai reverse proxy dan CDI yang sesuai kira-kira python jingonya gimana Kira-kira seperti itu Gimana? Gimana? Dari panitia, door proxy Ya kalau pada dapat dombe dari panitia, lari Bapak sisi selanjutnya katanya Ya dan Mungkin mas asal-asalnya bisa ke depan Saya beritahu menirupnya Tapi yang hanya chau-koba ini adalah jerewe yang hanya ada, Mungkin masanya con chau-koba baik Terima kasih. 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 Terima kasih.